Eric Thohir siap membawa Indonesia berprestasi. Langkah pertama Eric Thohir benahi sepak bola Indonesia. Muhammad Iryawan ungkap PSSC sudah berada di tangan yang tepat. Ratu Tisar resmi jadi wakitum PSSC bareng Yunus Nusi. Luar biasa Sinta Yong masuk Base 11 sepanjang masa Liga Korea Selatan. Ratu Tisar resmi menjadi ketua umum PSSC setelah mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam Kongres Luar Biasa di Hotel Sangrila, Jakarta, Gamis 16 Februari. Eric Thohir pun menang telak atas pesaingnya. Lania Lamathaliti mendapatkan 22 suara, sedangkan Doni Setia Budi dan Arif Putrawi Caksono tidak meraih suara. Amir mengungkapkan proses pemilihan berlangsung sekitar 38 menit, yang dimulai pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Amir Burhanuddin mengatakan KLB kali ini diikuti 8 bola 6 puter, yang terdiri 34 asosiasi provinsi atau ASPROF, 18 klub Liga 1, 15 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, serta Federasi Futsal, asosiasi pelatih, dan juga asosiasi sepak bola wanita. Kusai terpilih jadi Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengatakan siap membawa Indonesia berprestasi. Sekarang kita tidak berbicara nyali lagi, tapi bicara prestasi. Kita minta media mari kita bangun sepak bola yang bersih. Ini tidak mudah, tentu tugas berat. 94 hari lagi kita hadapi kejuaraan dunia. Ini hari luar biasa, ini event terbesar kedua dari FIFA. Dan tidak mungkin Indonesia 10 tahun sekali dapat kejuaraan U20. Ini martabat bangsa, kata Eric Thohir. Eric Thohir terpilih jadi Ketua Umum PSSI, namun ia menyatakan arti menang bagi dirinya. Bukanlah soal keunggulan di Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI. Menurut Eric Thohir, kemenangan baru akan ia rasakan ketika Timnas Indonesia bisa berprestasi di tingkat dunia. Selain itu, misi-misi lain yang diusung oleh Eric Thohir adalah soal keamanan supporter dalam menonton tim bertanding hingga pengelolaan PSSI yang terbuka dan juga profesional. Belum ada kemenangan siang ini. Kemenangan adalah ketika Timnas Nasional berprestasi di tingkat dunia, ucap Eric Thohir dalam akun Instagram miliknya. Ketua Umum PSSI Eric Thohir berencana menggelar sarasehan atau pertemuan untuk mendengar pendapat dari para ahli dan juga pemilik kepentingan guna membenahi sepak bola Indonesia. Dalam sarasehan tersebut, Eric bakal membicarakan sederet hal yang tidak akan mencampur aduk berregam topik dalam sepak bola nasional. Disitulah saya akan melempar garis besar visi-misi yang akan disepakati bersama. Bukan visi-misi saya, tapi visi-misi Liga 1 apa, visi-misi Timnas apa, dan juga wasit apa. Beber Eric Thohir. Setelah itu, Eric Thohir berencana mengadakan konferensi pers yang rencananya juga akan dihadiri oleh perwakilan dari FIFA. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menyatakan PSSI sudah di tangan yang tepat, yaitu Eric Thohir, yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PSSI yang baru. Dia mengucapkan selamat ke mantan bos Inter Milan tersebut. Sementara itu, Iwan Bule pun berterima kasih kepada Laniala Mataliti, sudah meramaikan bursa calon Ketua Umum PSSI. Semoga dengan terpilihnya Pak Eric sebagai Ketua Umum PSSI yang baru sepak bola Indonesia menjadi semakin baik lagi. Amin ya robbal alamin. Teruntuk Laniala Mataliti, saya ucapkan ribuan terima kasih. Telah ikut mensukseskan Kongres Luar Biasa PSSI 2023 ini. Di samping itulah, Laniala pernah berjasa membangun sepak bola Indonesia. Dan saya harap perhatian beliau terhadap sepak bola tetap terus terjaga seperti ini. Ketua Umum PSSI 2023-2027, Eric Thohir menyatakan bakal segera menemui pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Eric Thohir menilai pertemuan dengan Sinteyong adalah urgensi jelang piala dunia U22-2023, yang akan berlangsung 20 Mei atau kurang dari 100 hari lagi. Tentu untuk timnas saya akan segera berbicara dengan para pelatih dan juga pemain. Apa yang kita bisa support untuk mereka? Mereka berikan yang terbaik, kata Eric Thohir setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Di samping itu, Eric Thohir juga berharap kesempatan yang jarang didapatkan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Ratu Tisa Destria akhirnya resmi terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Ia terpilih bersama mantan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, setelah pemungutan suara ulang diduga karena ada kecurangan hingga timbul kerecuhan. Perhitungan suara untuk pemulihan Wakil Ketum PSSI harus diulang setelah prosesnya dilaporkan berlangsung tidak kondusif, di mana beberapa footers melakukan protes. Dan akhirnya Ratu Tisa Destria terpilih dengan memperoleh 54 suara, dan Yunus Nusi mendapat 55 suara. Sementara Menpora Zainuddin Amali hanya mendapatkan 44 suara. Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI yang digelar Kamis 16 Februari 2023 diwarnai kericuhan. Pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI resmi diulang menyusul protes yang disampaikan oleh sejumlah footers. Perhitungan suara untuk pemulihan Wakil Ketum PSSI harus diulang setelah prosesnya dilaporkan berlangsung tidak kondusif, di mana beberapa footers melakukan protes. Menurut Tokar Siman Juntak, footers dari Persiba Balikpapan menyebut ada beberapa nama hilang dalam perhitungan. Akhirnya, diputuskan oleh Muhammad Iryawan dilakukan perhitungan ulang. Ketua DPDRI Laniala Mataliti memberikan pesan untuk Erick Thohir, yang akhirnya berhasil terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Menteri BUMN ini diminta tak memberikan ruang kepada mafia sepak bola dalam kepengurusannya. Menurut Ketua Umum PSSI 2015-2016 itu, jika Erick Thohir tetap melibatkan mafia-mafia tersebut di PSSI, organisasi yang berdiri pada 19 April 1930 itu akan mengarah ke masa kelab. Laniala Mataliti tak ingin kerja dan juga program Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI 2023-2027 terganggu akibat ulah oknum tidak benar. Pelati Timnas Indonesia Sinta yang masuk dalam daftar 11 pemain terbaik sepanjang masa Liga Korea Selatan atau Kili. Kabar tersebut diungkapkan oleh akun Twitter at Core Football News. Pada Kamis 16 Februari 2023, nama Sinta yang berada dalam base 11 mengisi posisi gelandat. The Daily Sport telah memilih nama untuk base 11 sepanjang masa Kili. Cuitnya, sementara itu nama Sinta yang sendiri wajar masuk ke base 11 sepanjang masa Kili. Karena ketika Sinta yang masih aktif bermain, ia pernah mengantarkan timnya menjadi juara. Serta mengoleksi gelar, top skor di Kili 1 musim 1995-1996. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta maaf jika selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI masih banyak kekurangan. Masa bakti Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI telah berakhir pada Kamis 16 Februari, seiring dengan terpilihnya pemimpin baru. Muhammad Iryawan juga mengatakan, dia akan tetap di ruang lingkup sepak bola meski sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya akan tetap berada di komunitas sepak bola, meski sudah tidak difederasi lagi. Sepak bola adalah bagian dari jiwa saya, kata Muhammad Iryawan. Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menitipkan sejumlah pesan terakhir kepada pengurus baru PSSI periode 2023-2027. Saya titipkan timnas. Saya titipkan kompetisi. Saya titipkan sepak bola Indonesia kepada pengurus baru. Terima kasih. Ucap Muhammad Iryawan. Hal itu diungkapkan Muhammad Iryawan pada bagian akhir pidato terakhirnya sebagai Ketua Umum PSSI di depan para footers dan juga klub yang hadir dalam Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI di Jakarta pada Kamis 16 Februari 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Ketua Umum PSSI terpilih bisa membawa timnas Indonesia jadi nomor satu di Asia Tenggara untuk kemudian melangkah dengan target yang lebih tinggi di Asia. Dalam KLB PSSI kali ini muncul nama-nama baru yang akan jadi ketua, wakil ketua, dan juga anggota ekso PSSI periode 2023-2027. Pemerintah tidak ikut-ikutan di sana. Sesuai dengan statuta, kita harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi reformasi total. Ini harapan dari kita. Sehingga persepak bulan kita menjadi hidup, dan bisa paling tidak Asia Step pertama bisa kita pegang. Dan Asia Step yang kedua bisa kita pegang. Harapan pemerintah itu saja. Ujar Jokowi kepada wartawan. Oke tim Naslovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bulan tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Garuda Raya Channel.